Hai semua, salam sejahtera Malaysia Dinyasin sebagai pengerusi Perikatan Nasional Dan juga kepada Hadi Awang, Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang juga Presiden PAS Ada satu kabar yang mendukacitakan Kabar yang sangat mengejutkan Dimana satu pemergian yang sudah pasti Bakal dirasai oleh seluruh PAS Satu kejutan besar kepada PAS Dengan pemergian Ustaz Zakaria Ahmad Ustaz Zakaria Ahmad yang telah pergi Selamanya ini pasti satu dukacita besar kepada PAS Ustaz Zakaria Ahmad kembali ke Ramatullah Pada jam 7.30 malam di hospital Taiping Naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad Memaklumkan Abang beliau itu yang mengalami sakit ketumbuhan di dalam kepala Semoga almarhum dihimpun bersama orang yang soleh Minta jasa baik puan-puan yang membaca maklumat ini Doakan keampunan ke atas almarhum Ujarnya dalam satu hantaran di Facebook malam tadi Beliau yang juga Ahli Parlimen Bagan Serai Berkata Jenazah boleh diziarahi di alamat 536 Kampung Aman Poko Asam Taiping Menurutnya jenazah akan disolatkan di Masjid Cangkat Ibul Bukit Gantang pada jam 11 pagi tadi Jadi saudara-saudara semua Satu kejutan besar Satu pemergian yang sudah pasti akan dirasai Oleh seluruh PAS Termasuk Hadi Awang Dan calon kepimpinan-kepimpinan PAS yang lain Saudara semua Teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan-perkembangan politik yang seterusnya Salam sejahtera Tuan-tuan dan papan Setelah pembersihan besar-besaran Yang dilakukan Di dalam UMNO Akhirnya Salah seorang pemimpin harapan di dalam UMNO pun Tiba-tiba letak jawatan Ekoran daripada keputusan Majlis kerja tertinggi Di dalam mesyuarat MT UMNO baru-baru ini Yang telah memecat KJ Yang telah memecat Noh Omar Dan Hishamuddin dan beberapa yang lain Juga dikantung keahlian Dan pada akhirnya Dengan pemecatan KJ ini Salah seorang pemimpin Di dalam UMNO Sah telah meletakkan jawatan Dan dikabarkan surat perletakan jawatan itu juga akan diberikan dalam masa yang terdekat Jadi Bukan sahaja Sesuatu yang berlaku Impak yang buruk kepada UMNO Saya rasa disebabkan terdapat pemimpin yang meletak jawatan Selepas KJ dipecat Adakah selepas seorang pemimpin ini Yaitu Dengan gelaran Kobin Yang meletak jawatan Eksko pemuda UMNO Setelah beliau meletakkan jawatan Mungkin ada pemimpin yang lain juga akan turut sama Apa komen anda? Adakah ini Satu Penyesalan kepada UMNO Setelah memecat KJ Mengumumkan Beliau telah melepaskan serta mertak Jawatan berkenaan Serentak di peringkat pusat dan bahagian lembah pantai Lebih dikenali dengan panggilan Kobin Yang muncul Rakyat Malaysia pertama dan manusia ke 60 dunia Yang berjaya menamatkan ekspedisi mendaki 7 puncak Tertinggi di 7 benua Serta menjelajah di kutub utara dan kutub selatan Jadi Saudara-saudara semua Menurutnya Saya mengucapkan jutaan terima kasih Kepada sahabat-sahabat UMNO Malaysia Yang bersama saya dalam perjuangan Sejak tahun 2018 sehingga hari ini Kita tetap bersahabat Selamanya dan menjaga ukuah sesama kita Selamat maju jaya buat semua sahabat Dalam kenyataan berkenaan Tidak dinyatakan Punca Keputusan terbabit dibuat Kecuali melahirkan rasa kecewa dengan Perkembangan terbaru dalam UMNO Yang didakwanya Tidak lagi mengamalkan demokrasi Dan pada akhirnya beliau telah membuat satu pendedahan yang sangat mengejutkan Beliau dipercayai Merujuk keputusan Diumumkan pada mesyuarat majlis kerja tertinggi MKT UMNO semalam Yang memecat Kairi Memecat Ahli MKT Tan Sri Noomar Jadi peletakan jawatannya Dikaitkan dengan Keputusan mesyuarat MKT UMNO Di mana telah memecat Keja dan Tan Sri Noomar Bekas naib presiden UMNO Datuk Seri Syamudin Nusin Bersama naib ketua pemuda UMNO Syaril Sufian Ketua UMNO bahagian Jempol Datuk Seri Muhammad Salim Muhammad Sharif Dan ketua UMNO Bahagian Tebrau Datuk Maulizan Bujang Digantung 6 tahun Ahli Parlimen Simpang Renggam Datuk Seri Hasni Muhammad Yang juga ketua UMNO bahagian Pontian Pula digugurkan daripada jawatannya Sebagai pengerusi badan perhubungan UMNO Johor Jadi pada akhirnya Inilah kesan setelah KJ Dipecat Di mana Kobin telah sah Letak jawatan EXCO Pemuda UMNO Apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan-perkembangan politik yang lain Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Salam Sejahtera Malaysia Saudara-saudara semua Memang banyak spekulasi Banyak pertikaian Banyak tanda tanya Di manakah KJ Jamaludin akan pergi Selepas dipecat oleh UMNO Hari ini terdapat satu kejutan besar Daripada gerakan Di mana KJ dipelawai Sertai gerakan KJ dipelawah Ataupun dialu-alukan oleh gerakan Untuk menyertai dalam parti itu Dipecat UMNO KJ dipelawah Sertai gerakan Salah satu parti Komponen dalam PN Perikatan Nasional Hari ini mempelawah Bekas ketua pemuda UMNO Khairi Jamaludin Untuk menyertai Parti berkenaan Susulan Pemecatannya Daripada UMNO Tuan-tuan dan puan-puan semua Adakah anda setuju Sekiranya KJ Menyertai gerakan Yaitu Salah satu Parti di dalam Parti komponen Di dalam PN Yang juga Sekiranya Bekas Menteri Kesehatan Tersebut Menyertai gerakan Akan bersama-sama Dengan Muhyiddin Yassin Dimana dahulunya KJ di dalam UMNO Sebagai Kerajaan Dan Sekiranya Menyertai PN Akan menjadi Pembangkang Pemangku Ketua Pemudanya Wong Chia Zen Berkata Yakin Gerakan adalah Platform yang Paling sesuai Untuk Timbalan Ketua UMNO Bahagian Rembau itu Kami mengaluk-alukan Kedatangan beliau Sebagai ahli gerakan Walaupun beliau Pernah memainkan Isu perkawaman Kononnya Pengundi Melayu Di Pulau Pinang Tidak diberi perhatian Yang cukup Semasa masih lagi Dalam pemuda Kami sanggup Memaafkannya Saudara-saudara semua Adakah memang benar Platform yang terbaik Parti yang terbaik Untuk Khairi Jamaluddin Bernaung Adalah gerakan Apa komen anda Adakah anda setuju KJ akan KJ masuk gerakan Adalah satu Jalan yang terbaik Untuk KJ Saudara-saudara semua Sebelum saya meneruskan Saya meminta Jasa baik anda Untuk tekan butang like Tekan butang Syekh Dan subscribe Channel ini Menurutnya Kita semua manusia Manusia Mesti pernah buat salah Kami mengaluk-alukan Keahlian Khairi Kedalam gerakan Jadi tuan-tuan Dan perempuan Pas pun Telah membuat Kenyataan yang sama Dimana mereka juga Mengaluk-alukan Mempelawa Keje Di dalam cerita yang lain Noh Omar yang juga Dialuk-alukan Dipelawa oleh Pas Selangor Untuk Menyertai Pas Setelah Noh Omar juga Mendapat nasib yang sama Ditimpan nasib yang sama Seperti Khairi Jamaluddin juga Adakah kedua-dua Pemimpin ini Akan Menyertai Salah satu Parti komponen Di dalam PN Mungkinkah mereka Bersama-sama Menyertai pas Ataupun mungkin Mereka bersama-sama Menyertai gerakan Ataupun mereka Masing-masing Di dalam Parti Di dalam PN Dalam part itu Chiazhen berkata Khairi ahli politik Yang berkaliber Dan berjaya Memberi tekanan Kepada lawannya Ketika bertanding Mewakili Amno dan Barisan Nasional Di kerusi Parlimen Sungai Buloh Pada PRU 15 Saya sangat Suka dengan KJ sebenarnya Beliau mempunyai Ciri-ciri Pemimpin yang hebat Beliau mempunyai Satu pengaruh yang hebat Kepimpinannya Lain daripada yang lain Sedangkan Beliau yang Baru saja Bertanding di Parlimen Sungai Buloh Walaupun bertanding Di Rembau Sebelum ini Beliau yang bertanding Di Sungai Buloh Pada PRU 15 Yang lepas Beliau Memberi cabaran Yang sengit Kepada calon PH Sedangkan disitu Adalah Kubu Kuat PH Apa komen anda Di Pecat Amno KJ Di Pelawah Sertai Gerakan Adakah KJ akan Menyeritai Gerakan Bukan menyeritai Pas Atau bagaimana Terus kami sama di dalam channel ini Untuk Info politik Yang seterusnya Yang seterusnya Terima kasih atas dukungan